Ini Asep, setelah melaut 8 jam, ikan tangkapannya ia jual di pasar. Asep ingin menyimpan uangnya di bank, namun posisi bank sangat jauh dari kediamannya, sehingga uangnya hanya bisa berlabuh di bawah bantal. Selain kurang aman, Asep jadi cenderung tergoda untuk menghabiskan uangnya untuk barang-barang yang tak perlu. Dengan laut yang begitu luas, akses perbankan di Indonesia sulit untuk bisa merata. Tapi, bank BRI bisa menjawab kesulitan ini dengan menghadirkan teras BRI kapal, yang membuka akses perbankan di Kepulauan, dan menjadikan bank BRI sebagai satu-satunya bank yang memiliki unit kerja terapung di dunia. Nah, sama halnya dengan mama Yosefa, dia sulit menerima kiriman uang dari anaknya di kota, karena mama Yosefa tinggal di pelosok pegunungan. Untungnya, ada teras BRI keliling yang hadir di wilayah daratan terpencil Indonesia, sehingga bank BRI bisa terus menjangkau yang tak terjangkau dan melayani yang tak terlayani. Beda dengan Husin, ia ingin sekali menyimpan uang hasil panennya. Tapi, kurangnya informasi perbankan di pedesaan membuat Husin bingung ketika bertransaksi ke bank karena kurang familiar. Untungnya, ada agen BRI-ling. Jadi, menabung di bank bisa lewat tetangga sendiri. Begitupun dengan Ibu Maliha, selama tinggal di perbatasan, dia lebih sering menggunakan mata uang negara tetangga ketimbang rupiah. Tapi, berkat jaringan dan persebaran bank BRI yang mencakup seluruh Nusantara, rupiah bisa tetap berdaulat hingga ujung perbatasan Indonesia. Bank BRI juga menjadi yang terdepan dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan Indonesia. Bank BRI meluncurkan satelit bernama Brisad, menjadikan Bank BRI sebagai bank pertama yang mengoperasikan satelit sendiri. Dengan Brisad, Bank BRI mampu memaksimalkan layanan dari kota hingga pelosok. Dengan unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, Bank BRI menghadirkan solusi perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bank BRI, melayani dengan setulus hati.